pagi guys selesai yoga jadi tiap hari itu ada aktivitas macam-macam dan hari ini yoga guys kita lanjut sarapan breakfastnya ini kita pilih ya minumnya apa teh atau kopi buah atau jus rotinya terus main menunya apa ini ada yang Indonesia ini nasi goreng ini yang Amerikan healthy breakfast ini guys view ini sama kayak kemarin ya tapi ini keren ya awannya kayak ada berlapis-lapisnya gitu guys nah itu kita tadi yoga disana guys yoga yang saya sangat awkward caranya American breakfast wow breakfastnya ini benar-benar penuh ya guys ini mejanya udah udah hampir penuh gini guys padahal main course-nya belum keluar jadi ada potongan buah roti-rotian teh dan buah lagi kayaknya sari wangi guys jusnya kita pesan jus mangka dan jus buah naga buah naga nya sangat menarik ya warnanya ini guys nasi gorengnya gara-gara pairingnya gede jadi keliatan sedikit tapi yang penting kita rasanya ya nanti kita coba breakfast menu ini yang American breakfast roti apple potato wedges mushroom tomato and back spoonful of American breakfast from my wife enak jadi guys ketika memilih selai itu ada stroberi nanas kan standar ya terus ada yang unik ini selai papaya kita coba ya yang sesuatu yang baru aja sih kayak aneh aja tapi enak masih manis-manis selai pada umumnya aja sih kalau gak diomong ini papaya gak tau pikir ya selai aja kuamotor dari Wakanda 100 ribu guys per hari ya ini dia guys pemandangan keluar dari Wakanda banyak sawah-sawah masih kosong-kosong ya sawahnya ini baru mau ditanam guys dan ini ojek kita kali ini oh itu ada di spion hai yati ya oke lah kita guys di Beji River Adventure oke guys setelah hamlet titipkan barang di locker dan pakai perlengkapan seperti ini ya guys culun sekali guys sepatu boots helm kuning tadi aku kesawari tau ya terus nonton igu sabuni kalau tidak tutupir selalatnya wakin yang dalam mati serasa adus disini udah banyak TV-nya guys pandangan sawah tapi kita gak tau nih kemana gak ada yang jagain jalan aja terus kali ya sepending pesan untuk tiketnya langsung ke Beji Adventure Beji Adventure jangan lewat jangan search-search di igu itu dinaikin guys again again kita gak tau lebih murah 50 ribu kalau langsung gimana nih caranya takut kok takut main naik motor main panik ya pak sayang ayang jangan lewat ni lihat 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 yang depan tegang yang depan tegang selamat menikmati waaa kek nanti berpun waaa waa kita lagi di tengah jalan ini kita ngantri satu-satu untuk diambil video sama masnya iya masnya ini viewnya stop dulu kita ngantri untuk di tengah video kita tampilin yang hasil dari kamera di tengah video selamat menikmati teman saya tegikan guys lalu memang adventure ini menegangkan sekali aku gak bule-bule? kayak keuntungan salah satu trek yang sudah kita lalui guys pantas ya guys ini ceweknya mau nyoba disuruh cowoknya tapi ceweknya sebenarnya saya juga gak berani guys, takut pit stop pertama wah kita mau masuk goa masuk ke dalam lubang eh apa ya goa luar biasa ke dalam lubang ke dalam lubang ke dalam lubang ini ambilnya ini masuk masak-masak dikit berani kotor itu baik masuk masuk gak kuat dan kuat today yair path ini air joda sedikit selamat menikmati makan siang di Pondok Madu Pondok Madu yang salah guys tapi udah sampai sini yaudah kita coba main aja ya situ aja kelebihan disini guys dapat kerupuknya apalagi untuk yang udah lapar kerupuknya mirip ini yang kita pesan guys nasi goreng iga wow the portion is very big and the color is not red guys iya nasi gorengnya putih ya gak merah dan ini kita patut kita waspadain iganya apakah lebih enak dari bule yang udah kita coba ini dia guys nasi goreng iga kita coba nasi gorengnya dulu ya saya mau potong iganya nasi gorengnya ini pake sausnya kayak saus barbecue ini baru nasi goreng selama di trip kali ini nasi goreng paling enak guys ini nasi goreng ini nasi goreng nasi goreng ini nasi gorengnya sayur mayur lengkap loh ada gobes sawi wortel enak ini guys nyasar yang membawa berkat warung kodok manu inilah suasana ubud di hari sabtu siang macetnya parah guys di pasar ubud ya iya jadi kita lihat ada berbagai macam toko-toko kita ini mau menuju ke sate pinggir jalan ya namanya sate babi ambil ambil ini bener-bener random ya tanpa rekomendasi dari mana coba sate pinggir jalan semoga segera sampe guys pernah ada di map yes ini dia guys lokasinya di central parking ubud masuk langsung ada di kanan sate babi ambil coba satu dulu aja kalau bingung nyari cari gambar cupakai kita cobain guys ambil 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 enak 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 ini lumayan om habis しょう karame ambil 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 malam sebab Oke, tapi kayaknya aku lebih berukur kemarin Kalau kemarin yang hangat mungkin lebih oke Mungkin, tapi ini oke juga Kalau di parker di sini jam hampir Central Park yang Ubud Oke juga Setelah makan sate babi Ada yang langsung brusing-brusing guys Terus ketemu babi guling gumpu Ini menunya Millenial Ternyata bisa masuk ke dalam guys Bahkan sampai dua lantai Yuk Very tragic place Kita bisa melihat jalanan guys Ini juga bisa melihat pura guys Sangat bali sekali Iya guys, nasi babi guling Gungcung Gungcung Tuh coba Itu tadi babi gorengnya udah tak coba Kurang asin sih Kalau aku Sam-sam Ya sama kulit Kulit Renyah kah? Renyah tapi berasanya gimana? Enak juga guys Mudah ya Hmm Cobain guys Kalau di Ubud Makan Cari satu Bisa naik top three lah Oh yes Pas kombinasinya Julie � Parrts keầu Wuk 40 41 41 42 42 Terima kasih.